untuk melakukan proses penjelidikan kejadian tungkus melter yang meledak tersebut dengan melibatkan tim laboratorium foreign Kapolda Sulawesi Tegak Irjen Pol Agustu Groho menjelaskan awal mula kejadian tungkus melter milik PT ITSS meledak hingga berdewaskan 13 orang pekerja pada minggu 24 Desember kemarin Agus menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi berbulak ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku ferrodito yang ada di lantai 2 gedung PT ITSS pada saat tim teknis melakukan pengembongkaran terhadap tungku yang dibaksud terjadi ladakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadi jakebakaran kata Agus saat memberikan keterangan persnya pada minggu 24 Desember setelah kejadian itu kata Agus pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan proses penjelidikan kejadian tungkus melter yang meledak tersebut dengan melibatkan tim laboratorium forensik Borli selain itu kata jeneral bintang 2 ini pihaknya juga telah mengerahkan tim DVI Polda Sultan untuk membantu mengidentifikasi para korban bedinggal wapun luka-luka ya berita tersebut benar ya dan oleh karena pada kesempatan ini saya beserta jajara dan berhubungi pada menjelis mahajir ketika sungkawa atas peta kejadiannya pukul 5-3 bulan melakukan perbaikan naap salah satu teknis yang berjumlah tiga pembakaran verosilikon salah satu turunan dari yang mana pada saat perbaikan dimasuk terjadi ledakan mengakibatkan oksigen tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal itu meledak selamat menikmati